Pemirsa pemerintah Thailand menemukan sampel anggur Sain Muscat mengandung residu kimia atau pesticida yang telah masuk di pasar Indonesia. Ia merespon hal ini Komisi 9 DPR menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena lalai membiarkan anggur tersebut beredar di Indonesia. Anggur Sain Muscat menuai perhatian masyarakat usai pemerintah Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Anggur impor ini telah beredar di pasar Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Sain Muscat beredar di Indonesia. Meski demikian BPOM menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur Sain Muscat di pasar Indonesia. BPOM pun segala melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi. Turun, cek. Kalau benar anggur ini berbahaya, ya tarik. Buang, musnahkan. Nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau enggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina. Jenis residu pesticida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyakit. Mulai dari kanker, kerusakan hati, dan berbagai penyakit lainnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Nadifa, AY News, Laporkan.